Saya lepas di sini banget, Pak. Enggak ancangkan, Pak. Aku aja, ngaku aja. Polsek Sukarama telah mengamankan pasangan muda-mudi yang bukan Pak Sutri. Selain itu juga pihak kepolisian telah mengamankan empat pemuda yang tengah pesta sabu pada Minggu 17 Desember 2023 dini hari. Pemuda-pemudi diamankan saat Polsek Sukarama melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan guna antisipasi geng motor, balap liar hingga kejahatan jalanan serta gangguan kamtip mas. Untuk diketahui bahwa pengamanan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di wilayah Weihalim, terdapat kos-kosan yang meresahkan. Setelah pihak kepolisian mendapat informasi tersebut, tim langsung bergerak ke TKP dan menemukan pasangan muda-mudi yang bukan suami istri. Selain itu, petugas juga mengamankan empat orang sedang pesta sabu di salah satu kamar kos. Di antaranya tiga laki-laki dan satu wanita dengan barang bukti lima plastik bekas narkoba, satu botol sebagai bong, tiga buah korek api, satu pipet yang berbentuk skop dan empat buah hape. Ada pun pasangan muda-mudi bukan pasutri yang diamankan di kosan Urib Sumo Harjo Weihalim di antaranya DA berusia 23 tahun, CS berusia 22 tahun, NP berusia 32 tahun, AG berusia 22 tahun, JL berusia 18 tahun, dan JS berusia 18 tahun. Sementara di kosan Weihalim di antaranya MR berusia 25 tahun, AP berusia 23 tahun, MD berusia 22 tahun, MP berusia 22 tahun, MDA berusia 22 tahun dan IM berusia 24 tahun. Sedangkan, empat orang yang diamankan saat sedang mengkonsumsi sabu di antaranya IHA berusia 29 tahun, IN berusia 28 tahun, AM berusia 29 tahun, dan HR berusia 20 tahun, pemuda-pemudi yang diamankan oleh pihak kepolisian merupakan warga Bandar Lampung dan luar Bandar Lampung. Untuk diketahui bahwa saat ini, sebanyak 16 orang muda-mudi tersebut diamankan di Mapolsek Sukara mengguna pemeriksaan lebih lanjut. Seperti rutinitas, bahwa kegiatan rutin yang ditingkatkan, yang sasarannya adalah balap liar, kemudian kelompok remaja yang kata urat, kemudian kemosos. Pada saat itu, kena situasinya menurut analis saya kami konstitusif, kemudian kami mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat, ada berapa lokasi atau tempat kos-kos yang sering menganggung ketertiban bumi, atau sering membuat onar, kemudian kami melaksanakan, saya alihkan kegiatan itu berhasil ke kos-kos itu. Dari tiga lokasi yang berhasil kita amankan, itu ada berapa kamar ditempati oleh wanita dan laki-laki yang belum menikah. Jadi kami dapatkan ada enam pasang, kemudian ada salah satu kamar kos juga, kami temukan ada tiga pria dan satu wanita. Yang berhasil kami temukan di yang tiga orang laki-laki, kemudian satu wanita itu kami temukan di situ ada plastik, ini juga itu bekas dari narkoba, kemudian alat juga, alat kirek, pendol. Ini juga kami masih dalemi, ini kami akan dalemi terus untuk berkaitan yang terakhir tadi. KTP-KTPnya mas, tembak. Masa, mas. Masa, mas. Masa, mas. Ini yang mana kalian? Kota bumi. Kota bumi. Sama, serombongan sama itu. Serombongan sama yang di sini tadi, orang kota bumi semua. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!